Intro Gereja sel yang apostolik dan profetik artinya apa? Adalah gereja yang akan terus bergerak dan menjangkau jiwa. Sebuah gereja akan padam, sebuah gereja akan mati ketika gereja itu kehilangan fungsi. Sebuah gereja akan padam dan mati kalau gereja itu kehilangan fungsi. Sama seperti tubuh kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita tubuh kita ini kehilangan fungsi, misalnya tangan kita ini kehilangan fungsi, maka tangan kita ini akan lama-lama akan mati mengecil dan kering. Bapak saya dulu pernah masuk ke dalam, di rumah sakit gitu lah ya, kena struk gitu, separuh. Gak separuh ya, saya gerain semuanya gitu ya. Dua bulan, dari badan yang besar jadi kurus gitu. Gak bergerak apa-apa dan tenaganya gak ada. Setiap hari saya tuh harus terapi papi saya, angkat-angkat badan saya, saya taruhkan. Papi saya suruh dendang ke atas, turun lagi ke bawah dan begitu. Segala sesuatu yang kehilangan fungsi, itu akan mati. Ketika gereja itu kehilangan fungsi gereja, maka gereja itu akan mati. Dan ketika gereja itu mati sudah gak ada nyalanya, gak ada nyawanya lagi, gak ada gairahnya apalagi ke gereja, gak ke gereja sama aja. Tadi pagi saya sampaikan untuk menjadi gereja yang berdoa atau membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan itu penting sekali Bapak-Ibu Saudara, karena itu yang membuat kita ini terkonek dengan surga. Dan saya sampaikan, kalau kasih, kalau kita gak bergerak, kasih kita akan jadi semakin dingin. Kalau kita gak bergerak mengikuti kegerakan Allah, kasih yang kita miliki ini, semakin hari akan semakin dingin. Karena apa ya? Biasa aja, akhirnya menjadi rutinitas agamai, kita gak boleh gitu. Berapa lama kita percaya Tuhan, berapa lama kita jadi orang Kristen. Tapi hidup kita ya biasa, masuk hadirat Tuhan biasa. Saya itu paling cengeng gitu ya, saya paling cengeng kalau saya itu masuk hadirat Tuhan. Tuhan ngomong sesuatu tentang jemaat. Itu ya gak bisa dibendung di sini. Lagi ngomong-ngomong sama orang gitu ya, kita bisa ngobrol gitu ya, tiba-tiba saya bisa merasakan sesuatu. Itu lagi ngomong sama seseorang, saya bisa merasakan sesuatu, saya bisa nangis sendiri loh Bapak-Ibu Saudara. Wah, Pak Arief ini sakit jiwa. Gak gitu. Saya lagi ngomong, dia bilang, saya bisa merasakan grief-nya atau dukanya atau capeknya atau letiknya. Saya bisa merasakan dan berkata, berikan kekuatan ya Tuhan. Di sini itu bisa kerasa sekali. Saya bilang, oh my goodness. Dan saya bersyukur gitu ya. Saya bersyukur, saya bisa ngerti itu. Tetapi, kalau kita ini tidak bergerak Bapak-Ibu Saudara, lama-kelamaan kita ini akan padam. Nah untuk bergerak, Tuhan berkata demikian. Bukan, mari kita buka bersama-sama. Di Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 aja langsung. Bersama Matius yang 21, Matius 16 langsung aja. Matius 16, ayat yang ke-18. Ini seri terus lanjut. Yang intinya saya akan bawa adalah gereja yang bergerak sepanjang satu hari ini. Saya akan ngomong tentang itu. Gereja yang bergerak adalah gereja yang berdoa. Gereja yang bergerak yang di sesi ini saya akan ngomong tentang. Gereja yang semangat aja gak cukup. Kalau mau dikasih judulnya adalah semangat aja gak cukup. Gitu ya. Matius 16, ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Dan engkau adalah... Aku dan aku berkata kepadamu, engkau adalah... Sorry, sorry. Satu, dua, tiga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja yang didesain Allah. Jemaat yang didesain Allah adalah jemaat yang alam maut pun tidak menguasainya. Sampai alam maut pun gak bisa menguasainya. Jadi gereja yang berkuasa. Gereja yang hidup. Bukan gereja yang mati. Kematian pun gak ada di sana. Kematian pun gak ada di sana. Jadinya kita harus jadi gereja yang hidup. Perhatikan di sini, bapak-bapak saudara. Tadi pagi saya sampaikan, waktu saya baca ayat ini, saya diingatkan ini. Allah kita adalah Allah yang personal. Bukan Allah rame-rame. Dia adalah Allah yang personal. Dia perhatikan itu ketika dia tanya ini sama Petrus. Dia tanya sama Petrus, siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di ayat yang ke-16 dia berkata, Simon Petrus. Di ayat yang ke-17 dia ngomong, Simon bin Yunus. Dan di ayat yang ke-18 tadi dia ngomong, dan engkau Petrus. Dari Simon Petrus, Simon bin Yunus, dan Petrus. Allah kita adalah Allah yang personal, intim, dan dekat. Allah yang intim, dan Allah yang dekat. Dia tidak mau biarkan kita ini sendirian. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam kita mengenal Tuhan. Semangat aja gak cukup. Banyak orang berjalan ke gereja semangat nih. Semangat nih ke gereja, semangat ke gereja. Atau bahkan gak ada punya semangat sama sekali ke gereja. Bisa jadi kanan-kiri. Tapi semangat aja gak cukup untuk ikut Yesus. Itu semangat aja gak cukup. Apalagi orang-orang yang mengalami cinta mula-mula sama Tuhan. Tuhan ngomong semangat itu gak cukup. Anda perlu lebih lagi dari sekedar semangat. Ternyata untuk kita menjadi gereja yang terus bergerak. Menangkap isi hati Tuhan. Menjadi gereja yang terus mengenapi rencana Tuhan. Menjadi gereja yang hidup. Dan bukan mati. Jadi gereja yang bergerak. Gak hanya modal semangat. Ada empat hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Untuk kita ini bisa menjadi gereja yang hidup. Untuk kita menjadi gereja yang bergerak terus aja. Mari kita lihat sama-sama adalah di Lukas Pasal yang ke-14. Ayat yang ke-25 sampai dengan ke-33. Syarat untuk mengikut Yesus. Kita Yesus ngomong sama murid-muridnya. Dan engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Aku mendirikan jemaatmu dan Allah mau tidak akan menguasainya. Saya teringat pada waktu itu kenapa Yesus ngomong begitu ya. Berarti Tuhan mau dirikan jemaat yang Allah mau tidak akan menguasainya. Terus so, gimana caranya? Ayat ini muncul Bapak Ibu Saudara. Lukas 14. Ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-33. Oke, kita akan baca dulu dari ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Jika seseorang datang ke-33. Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Gimana kita bisa terus bergerak, gak diam saja adalah, lihat ini. Dalam perikub ini kita bisa perhatikan bahwa Tuhan mengarahkan perkataannya kepada siapa? Orang banyak. Bukan kepada murid-muridnya lagi, tapi Tuhan itu ngomong sama orang banyak, gini loh. Kalau kamu ikut aku, mereka semangat ngikutin Tuhan Yesus, lihat pengajarannya, lihat ini, dia ikuti. Wah, pohon gereja ini adalah gereja yang hidup, pengajarannya hidup, wah ibadahnya begini ngalami Tuhan. Tapi itu saja gak cukup. Tuhan ngomong sama mereka, semangatmu itu gak cukup loh kalau kamu benar-benar mau terus ikut bergerak, ikut aku. Terus pasti akan banyak orang itu mengikutinnya, bisa karena motivasi yang lain, karena kasih, atau cuma hanya ikut-ikutan saja. Atau apapun. Tapi Tuhan ngomong demikian. Ia meminta mereka untuk penuh pertimbangan di dalam semangatnya mereka itu yang terus ngikutin Tuhan. Orang yang mengikut Kristus harus mempertimbangkan apa yang terburuk dan siap-siap menghadapinya. Tuhan itu adalah Allah yang fair, katakan fair. Kalau iblis cara kerjanya begini Bapak Ibu Saudara. Dia ngomong manis di depan, pahit belakang. Kalau Tuhan ngomong semuanya baik manis, baik pahitnya. Gak cuma hanya satu. Kalau ikut Yesus diperkati. Kalau memberi, pasti dilimpahkan kembali. Tuhan gak ngomong begitu. Tuhan selalu ngomong fair, selalu. Allah kita adalah Allah yang adil, ingat itu. Dia bukan Allah yang ngiming-ngimingin. Ini ya, ikut aku ya, ini begini ya. No, Tuhan ngomong dari awal. Kalau ikut aku, begini. Sudah jelas. Tapi banyak orang senangnya diiming-imingin. Awalnya dibikin senang, akhirnya aduh gelap. Yesus gak begitu. Iya, Yesus memberitahu semuanya. Apa yang mau syarat-syarat untuk ngikut dia, untuk terus bergerak. Mengikuti kegerakan Tuhan. Gimana sih caranya? Tuhan ngomong begini. Lepaskanlah kenyamanan kita. Ayat ini yang tadi kita baca 25 sampai dengan 27. Dia ada ngomong gini, bareng siapa mau ngikut aku? Dia gak benci. Gak benci ayahnya, gak benci ibunya, atau saudaranya laki-laki, atau perempuan. Seolah-olah dibandingkan. Kalau ada orang ngomong, gak gitu dong. Yesus kan gak katanya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Kok suruh dibenci, apalagi bukan dikasihi. Kan ayatnya begitu bunyinya. Bukan itu maksudnya. Lucu banget. Yesus tuh ngomong demikian. Kalau orang itu sayang sama orang tuanya, saudaranya. Bahkan dia ngomong sampai dia mencintai dirinya sendiri. Dia gak layak untuk ikut aku. Gak ada yang bisa ikut jadi murid Yesus kalau dia gak benci. Semuanya itu. Terus maksudnya apa sih? Artinya setiap kita, waktu kita mau terus bergerak. Kita harus tahu, kita harus rela melepaskan segala sesuatu untuk ikut Tuhan. Tentu ngomong gini loh, ikut aku kamu harus lepaskan kenyamanan. Bukan hanya kenyamanan. Kenyamanan bahkan hal yang paling-paling-paling pun. Yang terburuk kamu harus siap itu. Jadikanlah aku ini segalanya. Kalau kita mau terus ikut Tuhan terus bergerak. Kadang-kadang kita di hati ini kan, aduh ya apa ya. Pengennya ngingetnya kepada sesuatu yang lain. Kepada kenyamanan kita mungkin. Capek lah ini dan itu. Tetapi Tuhan berkata gak gitu. Atau ada godaan-godaan yang harus dilepaskan. Abraham tinggalkan bangsanya untuk dia mengenapi rencana Tuhan. Gak gampang. Musa tinggalkan istananya untuk dia mengikuti Yesus. Musa tinggalkan itu supaya apa? Dia mengenapi rencana Tuhan. Dia tinggalkan semuanya untuk dia mengikuti Yesus. Jadi modal semangat aja gak cukup. Kalau kita semangat tapi tiba-tiba ada sesuatu yang kita sukai. Ada sesuatu yang kita kasihi tiba-tiba. Kita harus bahkan dikatakan demikian. Kita harus meninggalkan itu. Bahkan nyawanya sendiri. Kamu gak boleh self pity. Kamu gak boleh mengasihani diri. Kamu gak boleh mengasihi nyawanya sendiri. Kalau kita gak siap untuk itu. Kita gak siap untuk bergerak. Yesus ngomong. Kadangkala ikut Tuhan itu kita bisa ngalami situasi yang baik. Kadangkala ikut Tuhan kita juga ngalami situasi yang gak baik. Tapi segala sesuatu harus dilepaskan. Yang pertama ini adalah saya mau ngomong demikian. Bapak-Ibu Saudara. Kalau kita mau terus bergerak menjadi murid Tuhan yang mengikuti Yesus. Tapi kita gak siap untuk satu perkara yang sulit atau sukar atau susah. Kalau susah enggak lah bagiannya si A. Kalau inilah enggak bisa lah bagiannya si itu. Semangat Anda pun akan padam. Gak bisa menang modal semangat. Kalau kita mau menghindari itu terus. Kenyamanan kita. Kalau sedikit aja sulit gak mau. Bahkan Yesus ngomong kamu ini harus benci. Kata benci itu gini loh Bapak-Ibu Saudara. Benci itu bukan. Kata benci itu bukan seperti membenci dan menjauhi. Bukan. Sama seperti kata benci disini. Seperti dikatakan seperti ini. Si Lea dan Rahel. Saya lupa nih. Yang dibenci itu yang mananya. Si Lea lebih dibenci daripada si Rahel atau yang mananya. Agak lupa saya lupa. Tapi kata-kata benci dipakai di konteks yang sama. Artinya benci itu bukan dimusuhi. Bukan dijauhi. Bukan di apa. No, no, no. Dibenci itu artinya tidak diberikan porsi yang lebih daripada yang lain. Konteksnya itu. Kata benci disini. Jadi kalau kita menaruh Tuhan. Itu di bawah semua hal-hal kita mengasihi. Kita tinggal di rumah. Kan enak banget nyaman sekali dan semuanya. Kalau kita tidak. Kalau kita ini tidak bisa meninggalkan itu. Atau bahkan kenyamanan kita sendiri. Nyawa kita sendiri. Membenci nyawa kita sendiri. Kita itu tidak menaruh Yesus. di atas kepentingan pribadi kita. Kita tidak akan pernah bisa bergerak. Pasti ada saja alasan Bapak Ibu Saudara. Pasti ada saja alasan ini itu. Pasti ada. Kalau kita tidak bisa taruh Yesus di atas segala sesuatu. Pasti ada alasan. Kita ini hanya melakukan apa yang kita anggap penting dan berharga. Dan biasanya apa yang kita anggap penting dan berharga. Karena kita ini mengasihi dan mencintainya. Yesus mendirikan jemaahnya dan alam maut tidak akan menguasainya. Dia marah disitu. Di ayat yang pasal yang ke-21. Matius pasal yang ke-21. Lain 12 sampai 14. Dia jungkir balikan semua. Dia jungkir balikan semua pedagang-pedagang disana. Dia ngomong ini loh. Rumah Allah ku ini kok buat jualan. Ini rumah ku dia akan disebut rumah doa. Kok beda fungsinya? Dia jungkirkan gitu. Kenapa di ayat yang lain dia ngomong. Cintakan rumahmu menghanguskan aku. Dia mencintai gerejanya setengah mati. Bukan setengah mati. Tapi sampai mati. Yesus mencintai gerejanya sampai dia mati. Di atas kayu salib. Buat siapa? Buat gerejanya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Matinya kan buat semuanya orang. Betul pak. Betul. Tetapi hanya orang-orang percaya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia benar-benar dia mengasihi itu. Makanya kalau kita taruh Yesus. Yesus dah menaruh kita di posisi yang pertama di hatinya. Tuhan juga ngomong gini. Taruhlah aku juga di posisi di hati yang pertama. Kita match disini. Yesus harus yang pertama. Tapi sulit pak. Nah itulah dia. Makanya banyak orang mau diajak bergerak. Banyak orang mau ikut dalam kegerakan Tuhan. Pengen sih diurapi. Pengen sih dipakai besar. Tapi kalau sudah nyinggung dengan kepentingan pribadi. Kita mulai banyak alasan. Selalu bikin ini bikin itu. Kita lupa seolah-olah bahwa hidup ini adalah kasih karunia. Saya ngomong begini bukan ngomong tentang skala prioritas. Mengasihi Tuhan pekerjaan ditinggal. Kalau mengasihi Tuhan keluarga gak usah diurusi. Kalau mengasihi Tuhan semuanya kita sebanyak doa. Gak usah pikirkan yang lain. Karena yang penting nomor satu Tuhan kata Pak Arief. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah begini. Kalau kita gak bisa mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Artinya kita bisa mengatur yang ini. Hati-hati. Kita akan ketinggalan. Dari anda yang modalnya semangat. Empat lima terus semangat. Yes ikuti Yesus kemanapun. Yesus jalan. Ngomong ini loh. Ngomong tentang. Ngomong tentang. Di Lukas itu ngomong tentang begini Bapak Saudara. Dia ngomong tentang. Perumpaan orang-orang yang berdali. Yesus sudah ngomong itu. Siapa yang diundang. Dalam perjambungan makan. Yesus ngomong itu. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Yesus sudah ngomong semua pengajarannya dia. Terus penyembuhan di hari sabat. Terus dosa. Perempuan mantan pohon arah. Tidak berbuah. Semuanya Yesus ngomong di Lukas itu. Sebelum dia ngomong sama orang banyak itu ngikutin Yesus. Wah dalam ya. Dalam ya. Semangat-semangat. Tiba waktunya Yesus ngomong begini. Kamu bang semangat terus ngikut aku. Aku ngomong keras saja. Kamu gak pergi. Tapi kalau kamu benar-benar mau ikut sama aku. Yesus ngomong begini. Semangatmu aja gak cukup. Atur. Taruh prioritas aku nih di atas segala sesuatu. Kamu ngata setelahnya. Jangan tandingkan Yesus dengan tanggung jawab kita. Banyak orang gagal dipakai Tuhan besar. Oleh karena ini. Dia benturkan Yesus dengan tanggung jawabnya. Waktu itu terjadi. Sudahlah. Kita gak mungkin bisa berjalan lebih lanjut. Pasti ada alasan. Di balik alasan. Selalu ada itu. Maka syarat yang pertama ini. Bapak, Ibu, Saudara. Saya mau sampaikan. Adalah kalau kita benar-benar. Mau ikut Yesus. Bergerak bersama dengan Tuhan. Dan Yesus ngomong sama gerejanya. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Di dalam Bapak, Kudah, dan Rukunus. Dan ajarkanlah kepada mereka. Semua apa yang aku ajarkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi kalau kita ini gak benar-benar mentaruh Tuhan di posisi yang benar. Terus dibenturkan dengan kepentingan pribadi kita. Maka segala sesuatu akan berat. Kita harus rela menanggung beban yang sangat berat. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku. Tuhan ngomong demikian. Barang siapa tidak memikul salib dan ikut aku. Maka ia tidak bisa mengikuti aku. Tuhan ngomong demikian. Yang pertama ini. Kalau kita mau terus jalan sama Tuhan. Jangan hanya modal semangat. Modalnya apa? Kalahkan kedagingan dan kenyamanan kita. Pertama. Yang kedua. Ayat 28 sampai dengan 30. Sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengecek dia sambil berkata orang itu memulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Ayat ini kayak Yesus kok kayak ngajarin kita seperti ahli farisi ya. Ngelakukan sesuatu supaya orang lain itu tidak ngejek. Lakukan sesuatu supaya orang lain mandang kita. Yesus seolah-olah mengajarkan murid-murid, mengajarkan orang banyak kalau kamu mau ikut aku. Pikirkan dulu benar-benar. Gak boleh jadi orang farisi. Tapi Yesus sudah ngomong ini sebelumnya. Bukan ngomong tentang nanti diajak itu bukan. Kalau kamu mau ikut aku, kamu butuh yang namanya ini. Komitmen. Yesus meminta mereka untuk menghitung-hitung semua kalau bangun menara. Itu gimana? Harus dihitung dulu biayanya. Karena komitmen itu selalu berbicara tentang bayar harga. Selalu ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus dibayar. Gak bisa langsung kalau ikut Yesus semuanya aman, sejahtera. Enggak. Tapi adalah ada harga yang harus dibayar. Coba kita lihat Joshua pasal yang ke-24 ayat yang ke-19. Joshua berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kamu mau benar-benar beribadah sama Tuhan. Joshua ngomong ini. Joshua 24 ayat yang ke-19. Tetapi Joshua berkata kepada bangsa itu. Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah ala yang kudus, dialah ala yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila, ayat 20 dikatakan. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ala asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu. Serta membinasakan kamu. Serta setelah ia melakukan yang baik kepada kamu yang dahulu. Joshua itu ngomong demikian. Kalau kamu mau ikut Tuhan, kamu harus berjanji untuk kamu benar-benar ikut sama Tuhan. Jangan bolak-balik. Ikut Tuhan, tapi gak serius. Ikut Tuhan, tapi masih terus aja beribadah kepada ala lain. Yosua ngomong gini, lebih baik kalau kamu mau gitu jangan ikut Tuhan dulu. Berarti nanti aja pak, terserah. Yosua itu ngomong gitu. Tapi hari ini aku dan keluarga ku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua ngomong demikian. Tetapi tahukah bab-bab Yosua, selama firman Tuhan masih diberitakan. Selama firman Tuhan masih diberitakan ini, perhatikan ini. Kalau kita disuruh milih, jangan kita tunda. Nantilah aku tak beribadah sama Tuhan. Karena aku belum siap meninggalkan semuanya. Justru itu waktu anda mendengar firman Tuhan, ini adalah kesempatan anda. Untuk anda itu kembali sama Tuhan. Bukan pelah bercabang hati. Kalau benar, kalau saya membayangkan bab-bab saudara, kalau kita benar beribadah sama Tuhan. Kita benar serius sama Tuhan. Pasti Tuhan itu akan memelihara kehidupan kita. Sebelum khutbah begini, bab-bab saudara, banyak sekali kudaan untuk rasanya itu, untuk marah atau apa itu pasti saja ada. Sungguhan. Anda bisa coba deh nanti, bukan coba sih. Kalau nyiapin apa, selalu ada gangguan. Bayangkan kalau kasih kita itu tipis. Tidak tebal. Kalau kasih kita ini cuma kita tidak punya tanah yang gembur, yang kita kasih kita cuma hanya tipis sama Tuhan. Cuma tipis saja lah. ada masalah sedikit. Tidak mungkin bisa kuat. Ada masalah sedikit, tidak mungkin bisa kuat. kadangkala masalah itu menggemburkan hati kita, supaya kita ini sadar, ini realize. Kamu ikut Tuhan itu bukan untuk satu dua kali, tapi sampai selesai. Ikut Tuhan itu sampai selesai. Jangan sampai kita cuma membangun menara setengah jadi. Kisah menara Babel itu cukup menarik buat kita, bukan? Kisah menara Babel itu dia bangun menara, mereka bersatu, hebat sekali. Tapi ketika menara Babel dibangun, dia tidak jadi. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatan sendiri, dia tidak mencari apa yang menjadi isi hati Tuhan. Padahal mereka satu bahasa. Satu, semua mereka bersatu. Mereka ngomong, tapi mereka mau ngelebihin Tuhan. No, no Tuhan ngomong, tidak bisa begitu. Menara Babel itu dibangun. Menara, kisah tentang menara itu dibangun seolah tinggi sekali. Sampai pengen nyentuh ke langit. Kisah menara Babel, tapi enggak jadi. Sehingga orang lain ngomong dulu, enggak jadi. Kita ikut Tuhan itu maksudnya bukan untuk musiman. Ikut Tuhan jangan musiman, ikut Tuhan itu long term. Sampai selesai. Hidup kita ini kalau kita ngandalkan semangat. Semangat melayani Tuhan, tapi enggak semangat pergi dari Tuhan. Semangat, nongol terus di kerjaan. Enggak semangat, enggak pernah kelihatan. Kalau kita enggak punya komitmen atau determinasi. Ayat ini ngomong, kalau kamu ikut aku, kamu harus punya determinasi. Semangatmu enggak cukup. Kadangkala sudah habis. Habis. Kenapa saya kalau olahraga, saya maunya keluar dari rumah. Karena saya harus sampai rumah lagi. Bukan rumah sakit, tapi rumah. Saya kalau olahraga naik sepeda, saya pasti keluar dan jauh. Bukan jauh lah, jauh kan relatif Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pasti naik ke atas ke Kaliurang terus. Semampu saya. Nah, waktu di tengah jalan, enggak kuat, saya pasti berhenti. Dan saya bilang, aku naik sepeda. Itu bukan buat duduk di sini istirahat. Aku naik sepeda untuk aku olahraga dan aku kembali lagi ke rumah dengan sehat. Karena ada istri yang menanti dan anak-anak yang menanti. Ikut Tuhan juga begitu. Kita ini jalan sama Tuhan. Bukan waktu dong-dongan aja semangat. Jalannya oke. Begitu ada masalah kendala, kita capek, kita benturan dengan konflik. Kita semua ngalami ini dan itu sebagai umat Tuhan. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Apalagi benturan dengan rekan-rekan pelayan. Wow, langsung mundur sana-sini. Kalau hidup dengan dalam semangat, ya begitu. Tapi kalau enggak, kita akan terus kerjakannya. Balik lagi. Goal-nya di mana? Goal-nya adalah di rencana Tuhan dikenapi dalam hidup kita. Jangan musiman singgol kanan-kiri, jangan musiman. Harus sampai selesai. Banyak orang mulai mendirikan menara, kemudian enggak melanjutkannya. Enggak bertekun, enggak ada determinasi. Sebetulnya itu karena kita ini bodoh dan kita ini enggak mengerti. Enggak punya keberanian dan keteguhan hati. Dan punya prinsip hidup yang apa? Yang kuat serta berakar. Saya dapatkan modal semangat enggak cukup. Kita harus punya komitmen. Butuh bayar harga. Waktu ada harga yang dibayar, ada determinasi. Ada semua keteguhan hati yang kita kerjakan. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Coba kita buka bersama-sama. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Lanjut ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, Tetapi ia melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, Ia memiliki Bapak maupun anak. Jadi kalau kita ini tidak bisa menerima gitu ya. Kalau kita ini tidak bisa menyelesaikan panggilan kita, kepercayaan kita, Kita setel, kita minggok sedikit, Sudahlah. Kita enggak punya Bapak, kita enggak punya anak. Tuhan ngomong demikian. Jadi orang kalau mengingat aku enggak boleh modal semangat. Prioritaskan aku dengan benar. Yang kedua, sampai selesai. Tinggalkan kenyamanan, butuh bayar harga. Dan yang ketiga ini. Bapak ibu saudara. Yang ketiga adalah ini. Ayat 31 sampai dengan 33. Atau raja manakah kalau mau pergi berperang, Melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, Apakah dengan 10 ribu orang, Ia sanggup menghadapi lawannya mendatanginya? Dengan 20 ribu orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu, Masih jauh untuk memenanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikian pula di antara kamu, Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, Tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan di sini dulu. Atau raja manakah kalau mau pergi berperang, Melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, Apakah dengan 10 ribu, Ia sanggup menghadapi lawannya? 20 ribu, 10 ribu? 20 ribu, sanggup gak ya? Yesus sudah ngomong begini, Kalau kamu modalnya begitu, Semangat gak bisa. Di dalam medan peperangan, Itu gak bisa cuma modal semangat. Kita bisa mati konyol di tengah jalan. Yesus ngajarin semua orang ini loh, Kalau bener kamu terus ada di dalam rencanaku, Dan terus ngikutin aku terus, Sampai akhir. Yesus gak ngomong sama murid-puridnya, Dia ngomong begini, Milikilah mentalitas, Kita ini selalu terus bisa berperang, Siap sedia. Siap sedia. Kalau kita gak siap sedia, Bahaya kita bisa mati di tengah jalan. Siap sedianya bagaimana? Persiapkanlah dirimu. Jadilah orang yang terus mau bertumbuh, Maksudnya. Kamu bisa gak ngalahkan 20 ribu orang dengan 10 ribu orang? Semangatmu gak cukup. Semangat nih semangat ngangkat gitu ya. Ada orang suruh ngangkat, Misalnya ada 300 kilo, Dia gak bisa ngangkat. Semangat nih, Saya pernah lihat gitu ya. Dia mukulin, Bahkan minta teman-temannya dipukulin, Pung-pung-pung supaya emosi, Biar bisa ngangkat. Mau ngangkat beban, Diangkat gini, Gak kuat. Semangat lagi. Angkat lagi. Semangat. Diangkat lagi. Gak kuat. Semangat aja gak cukup, Kamu butuh yang namanya persiapan. Apa persiapannya? Tumbuhkanlah dirimu. Tumbuhkanlah kapasitas imanmu. Gak bisa kita cuma hanya di level yang ini. Teruslah bertumbuh. Nah kalau gak bisa, Harus pikir cara lain. Kamu harus pikir cara lain gimana caranya. Ya sudah aku tak kirim utusannya, Aku tak berdamai disana. Caranya gimana? Cari jalannya untuk bertumbuh. Dan supaya, Oh beli, Kalau yang ini gak bisa, Pasti ada cara lain. Tapi, Tapi yang Tuhan mau ngasih tau kepada orang banyak itu begini, Kalau kamu bener-bener ikut aku, Pertimbangkan ini. Milikilah, Mentalitas seorang prajurit. Yang terus siap sedia, Dengan cara apa? Persiapkan diri. Aku siap. Modalnya apa? Tekad. Itu, Apa namanya? Kami kasih. Kami kasih, Betul gak ya? Itu tuh kayak modalnya bunuh diri. Siap. Yang penting wani mati. Wani mati. Semua ikut Yesus. Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Terus apa yang kamu lakukan? Untuk kamu terus selamanya Yesus. Terus gak ada. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Terus apa yang kamu mau kerjakan? Apa yang sedang kamu lakukan? Gak ada. Aku orang yang setia. Setia. Karena gak ada kesempatan untuk tidak setia. Coba kalau ada kesempatan untuk tidak setia. Apakah kita masih setia? Orang yang tidak pernah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Orang yang gak pernah bertumbuh. Tidak pernah mempersiapkan diri. Untuk peperangan. Gak pernah. Siapkan diri untuk kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ketika ada masalah datang. Goyah. Di ayat yang lain Paulus ngomong demikian. Dari sisi waktu. Kamu ini harusnya pengajar. Tetapi. Dari sisi waktu kamu ini harusnya pengajar. Tetapi. Yang kamu perlukan masih susu. Lucu ya. Kenapa karena gak mempersiapkan diri. Kalau ngomong semangat berapi-api. Kumpul sama orang yang semangat. Semuanya semangat. Tapi. Waktu kita gak kumpul sama orang yang semangat. Kita harus jadi semangat. Beda cerita. Kita kumpul sama orang. Gitu ya. Kalau kumpul sama orang yang semangat. Semangat. Tapi waktu gak. Kita yang suruh jadi motornya. Kita langsung. Bisa gak? Aku sudah bikin ini gak bisa. Bikin itu gak bisa. Ini gak bisa. Itu loh masanya. Kalau kita benar punya tentara. Mentalitas orang tentara. Prajurit yang berperan. Selalu bisa mempersiapkan diri. Ready. Kenapa? Karena mereka terlatih. Dan mempersiapkan diri. Ikut Tuhan itu harus siap sedia. Tuhan juga bisa datang kapan saja bukan? Dia bisa datang. Dia itu mati. Bangkit. Bukan hanya sekedar bangkit. Dan untuk kembali. Perhatikan itu. Jadi kita gak boleh jadi gadis yang bodoh. Rasanya bijaksana ke gereja. Gak jamin. Kalau kita gak mempersiapkan diri. Makanya kita selalu ngomong tentang CG. Ayo CG bertumbuhlah disana. Ayo ikut ini. Supaya apa? Diperlengkapi. Kita selalu siap sedia. Selalu siap sedia. Tuhan ajarin saya hari-hari ini. Bapak Ibu sudah sungguhan. Tuhan aku begini-gini. Aduh terus nyata waktunya gimana ya? Ini harus begini. Harus begini. Saya mikir. Mulai puntat-puntat juga ini. Dari Surabaya kemarin. Harus kecepu. Blora ini. Terus besok lagi. Sudah minggu depan. Sudah kesini-sini. Saya bilang. Hah? Saya sepi. Ngomong gimana Tuhan? Tuhan ingatkan. Jadilah seorang prajurit yang siap berperang. Selalu tumbuhkan dirimu. Di dalam segala situasi yang paling buruk pun. Dia tidak menyerah. Tapi dia punya keinginan untuk terus bertumbuh. Dia persiapkan dirinya. Aduh 10 ribu. Tidak cukup ini untuk kalahkan 20 ribu. Pikir otak. Puterin otaknya lagi. Gimana caranya? Sampai-sampai dia nemukan cara. Dan dia bisa mengalahkan musuh yang 20 ribu itu. Katakan amin. Jangan jadi orang yang gampang menyerah. Semangat saja tidak cukup. Persiapkan dirimu. Buang sona nyamanmu. Kerjakan. Punya determinasi ketahanan. Tetapi juga harus punya persiapan. Kita harus mengerti di sana. Dan yang terakhir, yang keempat. Tuhan ngomong begini. Teruslah berfungsi. Teruslah berfungsi. Yang seperti tadi saya sudah ngomong di awal. Yesus ngomong begini sama orang banyak di ayat 34 sampai dengan 35. Garam memang baik. Tetapi garam juga menjadi tawar. Tapi jika garam juga menjadi tawar. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Baik untuk ladang. Maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar. Dikatakan di sini. Hendaklah ia mendengar. Yang keempat. Yesus ngomong begini. Teruslah berfungsi. Waktu kita memilih jadi murid Kristus. Kita ini harus mempertimbangkan semuanya. Melawan semua tadi. Tetapi perhatikanlah. Kita ini sebagai orang yang ikut Yesus. Kita ini adalah orang yang seperti garam dan terang. Di tengah dunia. Garam dan terang artinya apa? Berfungsilah. Harus berfungsi. Orang Kristen kalau sudah menjadi tawar. Lucu ya Bapak-Ibu saudara. Tuhan kalau ngajarin kita itu. Dengan pengajaran itu cukup lucu begini. Kalau garam itu menjadi tawar. Jadi kalau iman kekristnan kita ini merosot. Kalau semangat kita ini bisa pudar. Dengan apakah dia diasinkan. Mau ditaruh di ladang. Ya gak ada efeknya apa-apa. Mau ditaruh di ladang. Ya gak ada efeknya apa-apa. Gitu. Mau di ladang atau jadi pupuk. Bahkan ditaruh sini gak bisa dipakailah. Jadi pupuk aja. Maaf ya. Pupuk itu kan ideatik dengan pemikiran adalah kotoran. Dijadikan yang gak berguna. Disamping jadikan pupuk aja. Gak bisa jadi. Karena apa? Turun kualitasnya. Kita harus ngerti. Gampang gak ikut Tuhan? Enggak. Tapi kita tahu pasti kita bisa. Teruslah berfungsi di dalam segala sesuatu. Karena fungsi itu akan membuat kita akhirnya lebih daripada sekedar semangat. Semangat itu bisa pudar. Tetapi kalau fungsi, kalau kita terus berfungsi, mau kita lakukan semangat asal kita terus berfungsi itu akan membawa kita punya kehidupan dan punya rasa. Jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang berfungsi. Kalau kita mau ikut Tuhan, jadilah orang yang berfungsi. Jangan cuma hanya ikut saja. Orang banyak modal semangat ikut Tuhan. Tapi mereka cuma melihat pengajar Yesus. Wah ngajar tentang ini bagus. Bagus melayani, bagus ini pintar banget. Ini begini, ini begini. Tapi gak ada fungsinya di sana. Lama-kelamaan garam itu menjadi tawar. Gak bisa dipakai untuk ladang dan untuk pupuk selain dibuang. Artinya apa? Sia-sia kita ikut Tuhan selama ini. Iman kita gak bertumbuh, kita cuma iman musiman. Kalau lagi semangat ya semangat, kalau lagi semangat gak semangat. Tuhan ngomong demikian. Kalau kamu mau ikut aku, bahkan sampai nyawamu sendiri. Tuhan ngomong begini, siap-siap tinggalkan apa yang kamu cintai dan sukai. Buat apa yang paling kamu cintai. Harus siap-siap ditinggalkan itu. Kalau itu dosa ya buanglah dosa. Tuhan ngomong, kalau kamu mau ikut aku, seperti menara, ayo bangun sampai selesai. Jangan musiman. Kalau kamu mau ikut aku, sederhana yang ketiga, kamu harus ingat. Seperti tentara, perlu persiapan. Kalau gak bisa, pikirkan lain, cari caranya. Dan yang terakhir, kalau kamu mau ikut aku, Tuhan ngomong demikian. Jangan kehilangan fungsi. Orang yang kehilangan fungsi, pasti akan menjadi tawar. Berapa banyak kita hari ini sudah kenal Tuhan? Berapa banyak kita sudah ikut Tuhan? Berapa lama kita di gereja ini? Apakah kita sudah berfungsi hari ini? Katakan semangat saja gak cukup. Aku mau ikut Tuhan sepenuh hati. Tuhan sepenuh hati.